Indonesia sebagai negara yang berkembang terus melakukan percepatan pembangunan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan industri. Walaupun masih banyak kendala yang harus dihadapi, namun pemerintah optimistis laju surplus raca perdagangan dan industri masih akan terjadi hingga akhir tahun 2017. Bisa saja yang kemarin naik, karena investasi kita itu kan lumayan banyak sebenarnya ketahun ini. Jadi dia mestinya mendorong info bahan-bahan kebaran monalnya membaik. Karena pertumbuhan investasi asing dan investasi dalam nantinya tahun ini lumayan bagus. Untuk menghadapi tantangan perekonomian di Indonesia, Ketua Mempartai Perindo Haritan Sudibyo menyarankan keberpihakan terhadap industri kecil sangat perlu dilakukan sehingga mampu bersaing dengan industri besar secara positif. Ini sebagai upaya untuk ikut menaikkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri perdagangan. Saya selalu menegaskan hal ini, karena industri kecil tidak bisa dibiarkan bersaing dengan yang besar. Pasti tenggelam. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang maju dengan keberpihakan kepada mereka, sampai mereka siap, baru mereka dilepas. Pemikiran modern dan cerdas yang dimiliki Ketua Umum Partai Perindo Haritan Sudibyo terkait ekonomi kerakyatan merupakan upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri secara ekonomi sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.